Terima kasih. Sebagai hari ini, bekerja di kantor kita sebagai staff redaksi. Gaby Sulis Tiawati. Hana Sasmita. Saya banyak dengar tentang kamu loh, Bu Hana. Banyak orang yang bilang kalau kamu itu seorang redaktur pelaksana dan penulis yang hebat. Sepertinya berita itu sedikit berlebihan, Bu. Saya masih perlu belajar lebih banyak lagi. Oh gitu. Tapi katanya sekarang majalah Laila makin grup ya. Untung aja Bu Hana sudah keluar dan menyelamatkan diri. Kalau enggak, banyak juga ya. Sebenarnya, saya keluar dari majalah Laila itu karena urusan pribadi. Ada hubungannya sama keluarga saya. Tapi saya sama sekali tidak keluar dari majalah Laila untuk menyelamatkan diri saya. Oke, whatever. Sekarang Bu Hana silahkan duduk aja karena saya mau mulai meetingnya. Baik, Bu. Oke. Guys. Sebelum saya mulai meeting hari ini, saya mau mengingatkan sekali lagi. Kalau dengan kehadiran Bu Hana di perusahaan kita, jangan sampai oplah majalah kita malah turun seperti majalah Laila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam. Aduh, Mbak Karin. Kagak bosen, bosan datang kemari. Mau ngapain sih? Hah? Mau ngerja bareng-bareng saya ada di rumah. Terti. Kagak. Kagak boleh masuk. Kalau belum dapat izin dari Bu Hana, pokoknya Ona kagak ngijinin sejengkal pun Mbak Karin masuk ke dalam. Understand? Kamu itu kenapa sih gak pernah ngerti sopan santun? Oh, saya lupa kamu itu lulusan SD ya. Makanya gak ngerti sopan santun kayak gini ya, kan? Siapa bilang lulus SD? S3, Nek. S3. Segini-segini saja. You know? Oh, enggak, enggak. Pokoknya kagak boleh masuk. Apapun kata Mbak Karin, Ona kagak izinin masuk. Oh, lu ngajakin ribut banget. Enggak boleh. Enggak bisa. Kasihkan anaknya. Eh, iya, makanya karena kasihan. Lu harus lepasin. Enggak boleh. Lu kenapa? Karin, Karin. Lipawan, maksa masuk. Apa sih kamu kemarin? Mau bikin gara-gara ya? Enggak, Om. Aku mau ambil barang-barang aku yang ada di rumah ini. Enggak dikasih, Sam. Bantu, Om. Ya sudah. Kamu boleh masuk ambil barang-barang kamu. Tapi cepetannya, jangan lama-lama. Saya tidak mau Roshi dan Hana tahu. Ngapain lo bengong aja? Siap, 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 Mak. Siap, siap. Siap, Pak. Tau. Duh. Sosotoy. 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 Beran, beran. Mana? Iya, Pak. Kamu bawa sini mereka ya? Siap, Pak Uban. Laksanakan. Bu Hana, tolong ya. Laptop ini disimpan. Di sini kan sudah disediakan komputer untuk para karyawan. Dan karyawan di sini tidak boleh menggunakan fasilitas pribadi. Semuanya sudah tersedia. Maaf, Bu Gaby. Saya tidak tahu peraturan di kantor ini. Baik, saya akan simpan laptop ini. Terima kasih. Iya, enggak apa-apa. Tapi cukup tahu aja, Bu Hana. Kalau Bu Hana ini mulai sekarang sudah harus tahu bisa membedakan di mana Bu Hana bekerja. Perusahaan sekarang dan dulu. Yang seba irit itu loh. Perusahaan ini beda, Bu Hana. Baik, Bu. Susi. Tolong kamu bilang Bu Hana untuk bisa menyelesaikan diri dengan kantor ini. Jadi saya enggak mau ada masalah seperti ini lagi terjadi. Ngerti kamu? Baik, Bu. Bu Susi, saya minta maaf ya. Harusnya saya tahu. Dan setidaknya saya tanya dulu sama Bu Susi mengenai peraturan di kantor ini. Tidak apa-apa kok, Bu Hana. Peraturan di kantor sini memang agak ketat. Bu Gaby itu tidak mau kalau kita semua memakai peralatan sendiri. Soalnya katanya kalau kita tahu data kantor itu bisa berbahaya buat masalah safir. Begitu katanya. Oh, oh gitu. Bu angkat dulu aja, Bu Hana. Takutnya penting. Saya angkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum, Prillah. Waalaikumsalam, Bu Hana. Bu, apa benar Ibu kerja di majalah safir sekarang? Prillah, kamu tahu dari mana kalau sekarang saya kerja di majalah safir. Prillah, Prillah, di sana. Gini, Bu Hana. Kalau masih di sana ada lowangan pekerjaan, saya mau dong, Bu, ikut Ibu ke sana. Iya, Bu. Saya juga mau kerja di sana aja dong, Bu. Abisnya saya sudah nggak betah, Bu, di sini. Tahu nggak, Bu, semenjak Ibu pergi ini, Bu, opera kita tuh semakin menurun, Bu. Terus kerjanya si bos, Bu, marah-marah mulu. Iya, Ibu. Benar, Ibu. Padahal kalau Opla menurun, sepenuhnya kan bukan kesalahan kita, Bu. Iya, Opla turun juga kan karena... Pak Hadi tuh sekarang ngerangkep jadi redaktor pelaksana. Iya, Bu. Terus tau nggak, Bu, dia sosokan bikin artikel. Malah artikelnya tuh jelek. Apalagi pas tahu Bu Hana masuk majalah safir. Keadaan kantor malah makin gerah, Bu. Prillah. Saya sudah tidak berhak untuk melarang kamu atau mengizinkan kamu untuk kerja di situ atau tidak. Cuman, saya mohon kalian semua jangan nekat ambil keputusan, ya. Coba dipikir lagi. Pikir amanah yang harusnya kamu dan kalian semua sampaikan di majalah Laila. Tapi apapun keputusan kalian, itu ada di tangan kalian. Oke? Dan saya minta maaf, saya nggak bisa ngomong lama-lama. Soalnya saya banyak kerjaan. Ya udah deh, Bu. Oke. Kalian juga baik-baik semuanya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bang, abang ngapain sih pake keluar-keluar segala? Bang, nanti kalau misalnya ada tetangga liat atau dante liat, gimana? Ya Allah, Nisa. Abang lagi ada di rumah keluarga abang sendiri, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma pengen kamar mandi doang. Kamu yang bener aja, Dennis. Bang, abang jangan kebanyakan ngeluh. Tuh, abang sadar nggak? Sekarang nih abang lagi buron. Yaudah deh, kalau emang abang mau ke kamar mandi, nggak apa-apa. Tapi cuma sebentar aja ya. Aku juga mau ke depan dulu liat situasi. Iya, nggak lama kok. Bang, bang, ingat. Nanti kalau abis dari kamar mandi, langsung ke gudang lagi. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Nis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, anak mama kok pulangnya cepat? Tadi Dante di sekolah udah jajan. Jadi Dante pulangnya cepat. Ya udah, Dante, ke kamar dulu ya. Sayang, kamu di sini aja dulu dong. Mama kan masih kangen sama kamu. Tapi mah Dante aus. Dante, kalau kamu aus, ini kan ada banyak minuman dingin di sini tuh. Ada rasanya banyak lagi. Kamu ambil aja di sini ya. Nggak, Dante mau minuman dalem aja. Bagian kan, itu minuman jualan mama. Gimana nih? Pak Rudolf udah belum ya keluar dari kamar mandinya? Nggak apa-apa, nak. Sekali-sekali ngambil jualannya mama, nggak apa-apa. Ya, kamu pilih aja tuh. Kamu mau yang mana ya? Mas, kamu ngomong gitu kan, Mama? Emang Dante benci sama abang. Papa? Ma! Emang ada siapa, Ma, di dalam? Ada papa ya? Enggak. Enggak, nggak ada papa kok di dalam. Dante mau lihat sendiri aja. Dante, Dante. Pa! Papa! Papa di mana? Pa! Dante, Dante. Kamu kok kayak nggak percayaan gitu sih sama Mama? Habisnya Dante nggak percaya sama Mama. Mama dari tadi aneh. Pa! Papa! Papa di mana? Pa! Keluar, Pa! Pa! Tee, coba lihat sendiri. Nggak ada kan? Nggak ada papa kok di sini? Udah deh, mendingan sekarang. Kamu ganti baju kamu. Kamu taruh tas kamu di kamar. Soalnya Mama udah masakin gulai kesukaan kamu. Kamu langsung makan ya. Iya, Ma. Dante juga lapar. Dante, Dante. Dante! Mau yang di kamar manisya apa? Dante, Dante. Tadi ada pembeli mau numpang ke kamar mandi, iya. Nganisya pasti marah banget ini. Yang di kamar manisya apa sih? Dante, Dante. Udah, udah ya. Jangan digangguin terus. Itu pasti papa, Ma. Dante apa batuknya papa? Pa! Itu papa ya? Kalau bukan papa, kenapa nggak ngomong apa-apa? Pa! Papa! Papa! Bukan! Itu papa! Mama sama papa ngapain sih bohongin Dante? Papa ngapain di sini? Keluar ke anak luar, gua! Shhh, Dante, Dante. Kok kamu kayak gitu sih ngomongin sama papa? Nggak boleh ngasompan gitu. Mama jahat. Mama udah bohongin Dante. Mama nggak tempatin janji Mama. Dante, mau kemana kamu? Dante, abang. Abang nggak usah ikut Dante. Aku harus jelasin semuanya ke dia. Abang, nanti kalau ada tetangga yang lihat gimana. Abang mau nanti aku terseret masalah abang. Itu yang abang mau, iya? Udah deh, abang sekarang abang balik ke gudang lagi. Udah, jangan ikutin aku. Loh. Pak Andoko. Bram, kamu kok? Ya, sebenarnya emang benar, Pak. Saya sebelum ini mengalami kecelakaan yang besar. Saya sempat dipikir sudah meninggal. Tapi Alhamdulillah, saya masih selamat. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat dulu ya. Biar kesihatan kamu pulih seperti yang kalah. Justru, Pak Andoko, saya ngerasa kalau saya harus langsung bekerja lagi. Saya rasa kejadian kecelakaan itu merupakan sebuah teguran buat saya. Dan saya ngerasa kalau sekarang saya harus merintih kerjaan saya. Saya harus berusaha dengan keras. Dan saya datang ke sini untuk memohon sama Pak Andoko untuk kasih saya kesempatan lagi. Saya tahu Pak Andoko pernah melihat potensi yang ada di dalam diri saya. Dan saya berharap Pak Andoko akan tetap bisa melihat itu di dalam saya. Dan tolong, saya mau honder, tolong jangan pecat saya atau turunkan jabatan. Tapi kasih kesempatan kepada saya, Pak Andoko. Bram, Bram. Yang mau pecat kamu itu siapa? Saya masih percaya sama kamu. Apalagi saya sangat senang melihat kamu akan bangkit kembali. Itu seperti Bram yang saya kenal. Terima kasih Pak Andoko. Terima kasih atas kepercayaannya Pak. Kamu itu sudah banyak melakukan pekerjaan dan macam-macam. Tapi saya tahu, kamu itu lebih ahli dalam bidang IT. Oh ya, ya. Untuk itu, saya mau agar kamu bisa menengani salah satu pelayan kamu. Saya akan kasih alamat perusahaan itu dan kamu harus langsung ke sana. Baiklah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih Pak. Selamat datang. Terima kasih Pak. Tolong Bapak setting lainnya ya. Soalnya di sini ada beberapa komputer yang sering ada. Oh ya, yaudah Bu. Nanti saya urusin ya. Kalau gitu set. Saya mulai engin ya. Nah, ini ruangan bagian keuangan. Biar saya perkenalkan dengan karyawannya ya. Ini Rian Rizky. Halo Rian Rizky. Assalamualaikum. Mas Rian. Dan itu Fatma. Fatma. Kenalkan saya Hanna Sasmita. Mas Brown. Mas, kamu ngapain di sini? Lagi bantu untuk benerin sistem LAN-nya. Dan internetnya lagi. Kamu sendiri? Ya, ini hari pertama saya bekerja di majalah Zafir. Oh, ya. Oh bagus. Alhamdulillah. Baguslah. Kenapa begitu? Ya Allah. Kenapa aku bisa ketemu sama Mas Bram di sini? Ini kan hari pertama aku kerja di tempat ini. Dan dari semua orang, kenapa ada Mas Bram? Ibu kenal dengan Bapak ini? Ya, Bapak ini adalah teman lama sekali saya kenalin. Ini adalah? Edi Ramadio. Susi Yuliani. Ya udah Hanna, kalau gitu kamu lanjut aja aku banyak kerjaan ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Susi, bisa kita ke ruangan lain? Ya, baik. Oke. Mari, Pak Bram. Ya. Hanna? Hanna, aku cuma mau ucapkan selamat. Aku senang kamu udah mulai kerja di Zafir ini. Zafir ini. Aku berharap kamu akan jauh lebih sukses di sini. Amin. Terima kasih ya, Mas. Ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa tetap bersikap profesional. Karena, ya, hubungan antara kerja perusahaan kita pasti akan membuat kita sering bertemu. Jadi ya. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Ini pasti profesional. Dan ini juga sebentar. Aku gak bakal lama. Aku gak bakal lama. Lagian, Hana. Udah waktunya aku bangkit dari kubur untuk menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi suami yang lebih baik. Dan ayah kepada anak-anakku yang jauh lupa ini. Iya, Mas. Insya Allah, mudah-mudahan dengan perubahan kamu ini, Karin akan menjadi istri yang lebih pengertian. Dan semoga keluarga kamu akan menjadi lebih harmonis. Aku juga gak ngerti kalau aku harus jauh lebih terbuka sama Hana aku. Sama Karin. Memang, Mas, aku yakin kamu udah belajar dari pengalaman kamu bahwa keterbukaan adalah salah satu pilar yang harus kamu biasakan diri dalam berumah tangga. Dan, oh iya, kamu lagi ada di sini. Sebaiknya kamu kasih tahu sama Karin bahwa dia bisa ambil dus-dus yang ada di rumah. Kalau gak salah isinya adalah baju-baju kamu, baju-baju Karin. Ya, maaf, maaf, barang-barang kalian lah. Dus-dus isi baju, baju aku dan Karin, ada di rumah kamu. Dia bermaksud apa? Dia bermaksud untuk pindah. Emangnya Karin gak cerita sama kamu, Mas? Saya cerita soal apa, Hana. Dia mau pindah masuk ke rumah. Terus apa yang terjadi waktu aku lagi? Oke, oke, Mas. Sebaiknya kita jangan bicarakan masalah ini sekarang. Karena sekarang itu jam kantor aku. Dan kamu juga harus, kamu harus paham doku. Bepasi, mengawasi kamu dan aku juga berusaha untuk membangun yang membaik aku di sini. Jadi kita jangan bicara sekarang masalah pribadi. Kalau begitu sebaiknya aku ke ruangan aku dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karin, Karin. Dasi aku di mana, Karin? Kok dasinya aku gak ada sama sekali? Ya, bajunya sama Dasi kemana? Em, itu Mas. Baju aku juga rata-rata gak ada sih. Semuanya aku laundry. Kan kita jarang pakai bajunya. Jadi semuanya di laundry. Supaya bersih, wangi, dan rapi. Soalnya udah apek banget di dalam lemari. Semuanya? Semuanya. Termasuk Dasi? Ya iya, biar rapi. Kalau enggak kan kelipat-lipat kan jelek waktu nanti kamu pakai. Berang, Non. Lihat kan, Man. Aman. Loh, Man. Itu Den Dante. Iya, Bion, itu Den Dante. Lah, Den Dante. Kenapa nangis? Lagi minta umpet. Jangan nangis, ntar ketahuan. Ya, Den Dante. Kok kamu nangis? Kenapa, Den? Den Dante. Lah, malah diem. Ngomong, sayang. Kenapa? Hah? Den Dante. Bion, apa sih? Siung. Lagi. Lah, kita malah diajakin umpet. Den Dante, kamu di mana sih, nak? Oh, Biona tahu nih. Pasti minta umpet antara ibu dan anak, ya? Ih, Biona bole banget sih. Den Dante ada apaan sih, Den Dante? Ya, abisnya di rumahku ada orang jahat. Jadi aku kabur aja. Ada orang jahat? Den Dante. Den Dante, kamu dari tadi mama panggilin. Mama cariin, malah ngumpet di sini sih, nak. Pulang yuk, kamu belum ganti baju kamu tuh. Bu Anissa maaf ya. Emang bener di rumah Bu Anissa ada orang jahat? Kita laporin polisi aja, bu. Bahaya. Enggak. Dante tuh tadi lagi ngambek sama saya, Ona. Makanya dia ngomongnya ngelantur. Udah, yunah, yuk kita pulang, yuk sama. Nggak mau, Dante nggak mau pulang. Dante, kamu nggak boleh nakal gitu sama mama. Ayo. Nggak mau, pokoknya Dante nggak mau pulang. Ih, Dante, kamu jangan gitu dong sama mama kamu. Kan kasihan mama kamu. Memangnya kamu udah nggak sayang lagi apa? Aku masih sayang sama mama aku, Rosy. Yaudah pulang. Udah, Dima. Ayo kita pulang. Sayang, sayang. Tama juga sayang sama Dante ya. Udah ya, nak ya. Harus-surus sama mama. Rosy, tante sama Dante pulang dulu ya. Ona pulang dulu ya. Makasih ya, Rosy ya. Iya, tante. Maksudnya makasih sama Rosy. Makasih ya, Rosy. Iya, sama-sama, Dante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Non, kalau non Rosy ngambek, jangan kabur-kaburan. Kaburnya ke dalam kamar aja. Biar Biawona kagak stres nyariinnya. Iya, noni? Iya, biar. Cakep. Ya, kita pulang. Dante masih marah ya sama mama? Dia nggak mau dibohongin sama mama. Dante nggak suka dibohongin, ma. Dante. Mama minta maaf sama Dante. Tapi mama nggak bermasuk bohongin. Dante mau kan maafin mama? Nggak mau. Mama udah bohongin Dante kayak papa. Dante. Mama mohon. Dante bisa ngertiin mama. Papa itu minta tolong sama mama, Dante. Masa mama nggak mau tolongin papa? Dante harus ingat. Papa itu papanya Dante juga, kan? Yaudah, gini aja. Mama akan turutin semua kemauan Dante. Ya? Tapi nanti kalau mama udah suruh papa pergi dari rumah kita, terus nanti papa ketangkap dan dipenjara, Dante harus siap, ya? Kenapa sih Dante mesti punya papa jahat? Dante malu dikatain sama temen-temen Dante, ma. Dante malu. Iya sayang, mama ngerti. Tapi Dante harus sabar, ya? Biar nanti mama yang urus semua masalah ini, ya? Kalau papa ada di rumah, Dante ada di rumah, Dante nggak mau, ma. Yaudah, nanti mama akan bilang ke papa, supaya papa nggak tinggal sama kita lagi, ya? Iya, mama harus janji. Mama harus bilang kepada papa. Iya, mama janji. Udah, sekarang senyum. Udah, yuk. Macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mas. Ah, sini. Aku pengen minggu kasih kamu. Kak, kamu mau aku siapin minum apa? Mau coffee atau teh? Oh iya, baju-baju semuanya udah aku taruh kok yang tadi aku laundry. Udah ada di lemari semuanya dulu. Kari? Iya, mas. Kamu pengen rumah tangga kita membaik? Pasti. Makanya sekarang aku udah berubah. Aku udah menjadi istri yang baik untuk suamiku. Kenapa kamu bohong? Aku nggak pernah bohong buat suami aku yang aku... Baju-baju itu semua bukan dari laundry, tapi dari rumah Hana, kan? Nggak. Kamu nggak usah so tahu deh, mas. Kamu ngarang. Hah? Kamu yang ngarang, Karin. Karena aku udah tahu semuanya dari Hana. Ya, baju-baju itu semua udah kamu bawa ke rumah Hana. Karena kamu pengen nepatin rumah Hana. Oh, jadi Mbak Hana sekarang udah cerita ke kamu, mas. Jadi ternyata kamu diam-diam ketemuan sama Mbak Hana di belakang aku tanpa sepengetahuan aku. Kamu jangan coba mengalihkan pembicaraan. Karin, aku secara tidak sengaja ketemu sama Hana itu juga karena urusan kerjaan. Aku nggak suka kamu ke rumah Hana segala. Kamu kan udah punya rumah sendiri. Apa sih maksud kamu? Ya, memang aku mau tinggal di sana. Aku mau nempatin rumah itu. Masa kita terus-terusan tumpang di rumahnya, Kak Sophie? Kamu mau tinggal di rumah Hana? Ya. Terus kamu pikir gimana Hana dengan keluarganya? Kamu mau usir? Kamu nggak pikir mereka mau tinggal di mana? Lagian rumah itu Mama sudah ngasih ke Hana. Rumah itu sudah menjadi hak dan milik Hana. Mas, mereka itu cuma numpang. Mama itu cuma minjamin buat mereka untuk tinggal sementara. Kamu nggak tahu cerita sebenarnya. Mama tidak meminjamkan rumah itu pada Hana. Mama itu ngasih rumah itu ke Hana. Suruh Hana nempatin sana. Oke, kalau rumah itu dikasih Mama buat bahana, apa buktinya? Waktu itu posisi kalian masih menjadi suami dan istri. Dan sekarang apa? Kalian sudah bercerai. Dan sekarang aku istri sah kamu. Aku yang berhak tinggal di rumah itu, bukan bahana. Mau itu kamu ataupun aku. Kita sama-sama tidak berhak untuk tinggal di sana. Rumah itu menjadi hak milik Hana. Mas, aku benar-benar capek sama kamu ya. Terus-terusan kamu membela bahana. Atau kamu diam-diam mau balik nama rumah itu buat bahana? Kenapa kamu diam? Bener kan? Apa perkataanku barusan? Mau kemana kamu, Mas? Aku mau melakukan apa yang barusan kamu. Mas! Mas Brahm! Mas Brahm! Mas Brahm! Mas Brahm! Dengan Rosi bisa-bisa sawan dia, Pak Bram. Lakin Pak Bram masih sore udah muncul aja sih. Sakit. Sakit? Sakit, kan? Hantu kemukuh. Iya. Gak mungkin, kan aku gak berasa, kan? Iya. Ya, gak mungkin saya hantu. Gak mungkin saya hantu, ya? Gak percaya, saya pukul aja. Jangan-jangan percaya, percaya. Ini bukan hantu, ini Pak Bram beneran. Soalnya kakinya mapah. Iya, kan kalian lihat dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, Bu Onah mau ke dalam dulu, mau minum air putih. Misu. Anak, aku minta maaf aku langsung datang ke sini. Soalnya aku harus bicara soal rumah. Aku tahu pada saat aku hilang, Karin sempat datang ke sini dan berusaha untuk mengusir kamu dan semuanya keluar dari rumah. Nah, aku harus beres yang masalah ini. Iya. Aku juga janji sama kamu bahwa kita akan membicarakan masalah rumah ini di luar jam kantor. Tapi sebaiknya kita jangan bicara di rumah. Karena aku gak mau Rosy mendengarkan pembicaraan kita. Yang ada dia malah sedih. Sebaiknya kita bicara di taman aja. Yaudah. Mas Bram. Ini adalah kunci di posep di mana Karin menyimpan sertifikat rumah mama. Dan sebaiknya kamu yang pegang, karena aku percaya kamu adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Karin bener-bener keterlaluan. Harusnya dia tidak melakukan itu. Tapi Hana, kenapa kamu tidak menceritakan langsung sama aku? Mas, bukannya aku gak mau cerita sama kamu. Kamu baru kembali, mas. Pascak, kecelakaan, dan aku gak mau membebani kamu dengan hal-hal seperti ini. Aku sangat menghargai itu, Andang. Tapi tetap saja ini bukan masalah yang kecil. Ini satu masalah yang besar sekali. Aku gak mau Karin menekan kalian terus. Aku gak mau. Rosy akan sangat tertekan. Kalau Karin menintibidasi kalian terus. Kamu gak usah khawatir lagi ya. Aku akan pegang pada omongan mama. Kalau rumah itu akan menjadi rumah kamu. Mas, aku sadar bahwa kamu adalah anak satu-satunya mama Widya. Sebenarnya rumah itu adalah hak kamu, mas. Dan siapapun yang tinggal di situ, sebenarnya kamu yang berhak untuk memutuskan. Tapi kalau kamu memilih aku dan Rosy untuk tinggal di rumah itu, sebaiknya jangan secara lisan saja. Tapi harus lewat jalur hukum. Dan aku gak mau sampai ada pihak-pihak tertentu. Dan kamu paham maksud saya siapa itu merasa dikecewakan. Kamu bilang kamu ingin menjadi suami yang baik. Sebaiknya kamu juga mendengarkan apa yang diinginkan Karin. Intinya mas, aku tidak mau memperbutkan harta Gono Gini. Dan aku rasa sudah cukup apa yang disampaikan. Sekarang sudah sore juga. Aku langsung pulang ya. Soalnya Rosy sudah murid. Hana, apa aku bisa ketemu sama Rosy sebentar? Soalnya terakhir Rosy ketemu sama aku itu telah di puncak. Walaupun dia sudah tahu, tapi dia belum sempat ketemu sama aku. Sebentar aja, Hana. Ya, gak apa-apa ya? Mas, kamu sudah bilang sama mantadistri kamu kalau aku tidak menyizinkan. Kamu mau memberikan rumah ini kepada mbak Hana. Iya, Karin. Itulah yang aku bahas sama Hana. Aku juga tahu. Kalau ternyata kamu telah mencuri sertifikat rumah ini. Benar-benar keterlaluan kamu, mbak. Mas, di mana perasaan kamu? Kenapa kamu gak bisa ngertiin aku? Aku ini istri kamu, mas. Iya, memang aku mau tinggal di rumah ini. Ini untuk memperjuangkan hak anak aku, anak kamu. Bukan hak aku pribadi. Dan kamu tahu apa? Setelah aku masuk di rumah ini, Mbak Hana beserta keluarga besarnya tidak pernah menghargai aku sedikitpun. Malah mereka sebenarnya mena sama aku. Karin, apa yang kamu katakan itu jelas-jelas fitnah. Oke, fitnah. Mbak masih ingat? Ketika aku membawa barang-barang aku semuanya ke sini, apa yang mbak katakan? Mbak tidak mengizinkan aku tinggal di sini. Mas, mas. Karin, Karin, Karin. Karin, kamu gak bisa seenaknya seperti ini dong, Karin. Seenaknya apa yang seenaknya Mbak Ana? Sudah terlalu lama tinggal di sini, Mbak. Kamu ngomongin apa? Ini rumah mbak. Apa, Mbak? Makanya kamu pikir sendiri. Kamu masuk penjara lagi? Kamu mau keluar dari rumah ini? Atau kamu jelasin semuanya sama polisi? Barang aku udah banyak yang ada di sini. Jadi Mbak gak bisa ngusir aku gitu aja. Itu sudah menjadi resiko kamu. Siapa suruh kamu taruh barang di sini? Keluarga Mbak, Om Indra. Tidak mengizinkan aku tinggal di sini. Malah mengusir aku malam-malam. Ingat? Karin sudah jelas alasan kenapa Mbak tidak mengizinkan kamu untuk tinggal di rumah ini. Karena kamu sudah mencuri sertifikat rumah ini. Tapi bukannya aku sudah mengembalikan kuncinya, ha? Karena kamu terpaksa. Oh, tidak. Keterlaluan, Mbak Hanna. Aku tinggal di rumah suami aku sendiri. Apakah itu salah? Tapi Mbak Hanna mengusir aku seenap jidatnya Mbak Hanna. Aku lagi hamil. Karin, kamu jangan keterlaluan. Keterlaluan? Iya. Keterlaluan apa? Salah aku tinggal di rumah mama mertuaku sendiri. Aku istri sah kamu, Mas. Pantasnya tinggal di sini adalah istri sah kamu, bukan mantan istri kamu. Dan berkali-kali aku sudah bicara sama kamu. Kalau rumah ini adalah warisan dari Mama buat Hanna dan bukan buat aku. Rumah ini bukan hak aku lagi, Karin. Keterlaluan kamu berbicara seperti itu, Mas. Mas, kamu menyakiti aku. Kalau Mama Widia tahu akhirnya aku akan menikah dengan kamu. Dan tahu kalau aku sedang mengandung anak kamu, cucu laki-laki kesaingan Mama Widia. Rumah ini bakal jadi milik aku. Bukan Mbak Hanna. Dan kamu. Aku sangat kecewa sama kamu, Mas. Kamu bilang kalau kamu mau berubah, sikap kamu yang lebih baik kepada aku. Tapi apa? Di depan Mbak Hanna, sikap kamu seperti ini lagi. Dan terima kasih Mbak Hanna, sasmita, sudah membuat suami aku kembali lagi sikapnya. Untuk aku, terima kasih sekali. Aku sangat senang sama Mbak Hanna. Karin, cukup, Karin. Aku tahu. Karin. Hanna, aku minta maaf atas gangguan ini. Tapi aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Mas, brah. Aku janji aku akan menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum. 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 Ya Allah Hamba bersyukur Dan berterima kasih atas rezeki Yang telah engkau limpahkan kepada hamba Semoga rezeki Yang engkau berikan Bisa menjadi berkah Untuk keluarga hamba Berkah Untuk iman hamba Berkah untuk ibadah hamba Terima kasih Ya Allah Ya Allah Yang maha memiliki Allahumma la sahla ila Maja adahu sahla Wa anta taj'alul hazna izna shita sahla Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hamba percaya Tidak ada Kesusahan yang tidak bisa engkau menjadikan muda Jadikanlah hamba Termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada mu Allah Jauhkan perasaan diri Dan dengki terhadap apa yang Dinikmati orang lain Dan biarlah hamba Selalu bersyukur atas apa yang telah engkau berikan kepada hamba Amin Amin Ya Rabbah Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Hana aku cuma mau bicara sebentar Aku mau ajak kamu ke kantor besok Jam istirahat Tolong datang ya Ini penting Maaf mas Aku rasa itu bukan sesuatu yang baik Dan aku juga gak mau sampai Karin salah faham Lebih baik kita gak usah ketemu mas Hana tolong datang ya Hana justru ini bisa menyelesaikan masalah antara kamu dan Karin Tolong Yaudah Kalau begitu insya Allah Besok Besok kita ketemu Ya terima kasih Kalau begitu kita ketemu besok Di kantor ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebenernya apa yang direncanakan mas Bram Apa dia benar-benar ada niat untuk menamaikan aku sama Karin Saya mau ketemu sama Pak Bram Tadi Pak Bram pesan Bu Kalau Ibu datang Ibu disuruh tunggu dulu disini Disuruh tunggu disini Tumen banget biasanya saya langsung masuk ke ruangannya dia itu gak masalah Kenapa sekarang disuruh tunggu disini Tapi Pak Bram sedang ada tamu Bu Ada tamu Tamunya siapa? Cewek atau cowok? Ada laki-laki dan ada perempuan Bu Oke saya akan tunggu disini Tapi kira-kira kamu tau gak siapa nama tamunya? Yang cewek siapa? Yang cowok siapa? Kalau gak salah Yang laki-laki namanya Pak Sudikto Prayoga Yang cewek? Yang perempuan itu namanya Ibu Hana Sasmita Ngapain lagi tuh perempuan cerem masalah deketin suami orang Tapi Ibu susu tunggu disini dulu Bu Suami saya Masalah apa sama kamu? Hah? Jadi begitu Pak Dikto Baik Pak Waalaikumsalam Ah Hana silahkan duduk Oh iya Silahkan Mas sorry datangnya agak telat Tadi ada urusan di kantor Sebenarnya kamu yang ngomongin masalah apa sih? Gak apa-apa Ini aku kenalin dulu Pak Dikto ini adalah Hana Hana ini adalah Pak Dikto Ini Hana yang aku ceritain tadi Jadi Pak Dikto ini adalah notaris Dan Pak Dikto ini akan mengurus balik nama rumah Mama Atas nama kamu Subhanallah Mas Mas kamu benar-benar yakin sama keputusan kamu? Bukannya aku tidak berterima kasih Cuma aku tidak mau ada keributan di kemudian hari Aku cuma mempastikan kamu sudah bicara sama Karin Kamu yakin mas? Hana aku sudah janji sama kamu Aku akan melindungi kamu dan Rosy Aku juga sudah janji untuk menepati permintaan Mama Supaya kamu dan Rosy tinggal di rumah Mama Aku juga sudah janji sama Rosy Untuk membahagiakan Rosy Dengan ini aku akan menepati janji aku Aku sudah minta Karin datang ke sini Dan dengan membawa sertifikat Setelah rumah ini menjadi milik kamu Kamu dan anak-anak bisa bebas tinggal di sana Tanpa gangguan dari siapa-siapa Kamu Mas? Mas Wow Aku kaget loh ada Mbah Hana di sini Lagi sama suami Ornang Oh my God Mbah Hana Ternyata kalian main di belakang Hebat, hebat, hebat Kenapa sih? Kenapa kamu tidak bilang sama aku Kalian tidak menghargai atas kehadiran aku Dan mas yuruh aku buat sertifikat Buat apa sayang? Mau balik nama atas nama Mbah Hana Dengar dulu Karin Dengar dulu Karin Oh tidak perlu aku tidak perlu duduk Aku disini aja Gimana? Ya oke Ayo gimana? Dengar baik-baik Mas Sampai kapanpun Aku tidak akan membiarkan surat sertifikat ini jatuh ke tangan kamu Ini tidak boleh balik atas nama Mbah Hana Ini akan menjadi nama aku Dengar dulu penjelasannya Karin Kamu harus dengar penjelasan aku Ini dah gak bisa diganggu-gugat lagi Mas Kamu udah gak pernah menghargai aku sama sekali Kamu mau aku jadi suami yang baik? Ya jelas Ya Aku masih suami kamu kan? Masih Jadi kamu harus dengerin aku sekarang Apa? Aku sudah mengambil keputusan Kalau rumah yang Hana kembali sekarang Sesuai dengan permintaan mama Aku akan serahi pada Hana Tapi aku juga akan menyerahi rumah di Bogor Itu buat kamu Menurut aku ini adalah tindakan yang paling adil Terima kasih sekali Mas Bram Tindakan adil Mas Bram Tapi menurut aku masih kurang adil Jadi aku akan balik semuanya Rumah yang ada di Jakarta Yang ditempati Mbah Hana Sasmita menjadi rumah aku Dan aku akan menempati itu Dan rumah ini Bogor Akan menjadi milik Mbah Hana Sasmita Dan sertifikat ini Akan ada di tangan aku Sampai semuanya pengalihan nama menjadi atas nama Helena Karir Bukan Hana Sasmita Salamualaikum Pak Dito Saya minta maaf atas urusan yang barusan terjadi Tapi nanti saya akan hubungi Bapak Kalau kita sudah sedia untuk tanda tangan dan proses selanjutnya Baik Pak Kalau begitu saya tunggu kabar dari Bapak Saya permisi dulu Selamat siang Terima kasih Pak Dito Pak Dito Sekali lagi terima kasih Ya sama-sama Oke mas Aku juga sekalian pamit ya Eh Hana Tuh sebentar Hana Apa lagi mas? Hana aku minta maaf Aku minta maaf atas kelakuan Karir Dia gak seharusnya seperti itu Menurut aku Hana Ini adalah tindakan yang paling baik Aku udah serahin rumah Sesuai permintaan mama Rumah yang di Jakarta itu buat kamu Dan aku udah kasih rumah juga Buat Karir Yang di Bogor Aku sendiri gak ambil anak apa lu Hana Ini adalah Karir itu bener-bener kelewatan tau gak Di Aku yakin itu Aku yakin Aku yakin Kalau kamu tinggal di rumah Bogor Ya rumah Bogor lah yang dia mau Mas Mas udah ya sabar Sebenernya aku juga males Dan aku capek Kita selalu mempeributkan masalah yang Yang terlalu duniawi Apalagi masalah harta seperti ini Apalagi masalah harta seperti ini Sekali lagi Mungkin aku bisa paham Kenapa Karir bertindak seperti itu Karena dia gak suka Apapun yang ada di masa lalu kamu Ya aku mantan istri kamu Rosy Dan aku merasa kecemburuan Karir Semakin menjadi Jadi ya Intinya kamu harus sabar aja Ya iya Nah aku Aku tahu Ya Karir itu bisa begitu Gak mungkin juga akan aku menghilangkan semua masalah lalu aku Yang penting sabar ya Ya Tapi anak aku yakin ini adalah langkah pertama Menuju pada solusi Masalah kemana Insya Allah mas Makanya aku bilang sama kamu Iya kan Kemarin itu Waktu kamu gak ada Dan kita menyangka Kalau kamu sudah meninggal Masalah ini menjadi masalah yang begitu penik Dimana aku dan Karir selalu Selalu berantem Ribut-ribut Dan aku Ya Intinya Sekarang kamu ada Jadi sebaiknya kamu juga yang mencari solusinya Dan aku yakin Kamu pasti akan mencari Jalan keluar yang terbaik Insya Allah Anak Di mata aku Kamu sudah tinggal di rumah sana Mama sudah memberikan rumah itu pada kamu Jadi di mata aku Rumah itu milik kamu Cuman ya Diga lisirnya aja Tanda tangannya Belum balik nama Itu yang dimasalahkan oleh Karir Mudah-mudahan ini semua akan selesai Terima kasih ya Udah mau datang ke sini ya Aku pamit dulu ya mas Assalamualaikum Assalamualaikum Nah oke Gimana caranya Aku bisa meyakinkan Karir Untuk melepaskan rumah ini Dan tanda tangan Bawa sertifikatnya ke sini ya Karir ngapain ke sini? Jangan bilang kamu mau bawa sertifikat ini kemana-mana Udah lah Kak aku lagi bete loh Sel kakak tau ya Mas Bram udah mempermalukan aku Dan udah gak adil sama istrinya sendiri Aku gak ngerti Maksud kamu tuh apa Aku gak paham Sel kakak tau ya Sertifikat ini Aku udah mau kasih ke mas Bram Tinggal dikasih seperti ini aja Tapi apa yang aku dapetin Sel kakak tau Mas Bram mau balik nama Atas nama bahana Sasmita Jadi rumah itu Jadi milik bahana Kak Sampai kapanpun Aku tidak akan membiarkan Semua harta yang dimiliki mas Bram Jatuh ke tangannya mbahana Enak banget mbahana Mbahana itu mantan istrinya mas Bram Aku istri sahnya mas Bram Tapi aku tidak dapetin apapun Bukan buat aku Tapi buat anak ini Tiga mas Bram ngakuin itu semua buat aku Dia gak bersikap adil sama aku Karir Oke Sabar ya Sabar ya Kamu memang gak peduli lagi sama kamu Bahkan dia cuma peduli sama anak yang ada di dalam kandungannya mbahana Daripada kamu Udah Karir kamu tenang dulu ya Kali ini kakak harus ikut campur urusan kalian berdua Bram gak boleh bertindak seperti ini Itu gak adil buat kamu Udah kamu tenang aja Kakak akan bantuin kamu Bagi gimana semuanya udah jatuh ke tangan anaknya mbahana Mas Bram lebih memperdulikan anak yang ada di dalam kandungannya mbahana Daripada anak yang ada di dalam kandungan aku Yaudah kamu percaya aja sama kakak Nanti kakak sendiri ngomong sama Bram Udah kamu gak perlu khawatir Sesuatu yang gak adil itu Kakak gak suka juga Udah kamu tenang aja Kalau perlu kita ketemu sama Bram sekarang Kejalan pulang Berarti agak bentar lagi pulang Kau susi Iya Sudah makan Sudah bu Hana sederah Iya Bu Hana dari mana aja Kok seharian ini saya gak ngeliat ya bu Hana ada di meja kerja Oh Apa mungkin bu Hana lupa ya Kan dirapat kemarin bu Hana tuh sudah saya berikan tanggung jawab Untuk pegang rubrik kewanitaan Tapi Sampai sekarang kok saya gak ngeliat ada outline apa-apa Tentang tulisan untuk edisi mendatang bu Hana Gimana tuh Saya minta maaf Memang tadi saya ada urusan yang harus diselesaikan dan seingat saya insya Allah saya sudah kembali sebelum jam istirahat kantor sudah selesai Dan masalah outline yang ibu minta sudah saya email jadi silahkan di cek lagi bu Susi Kamu ini gimana sih Susi Kamu itu kan pegawai senior di perusahaan kita Harusnya kamu tahu dong Untuk memberitahukan ke bu Hana yang notabene pegawai junior masih baru belum tahu peraturan di perusahaan ini Susi Itu kan tugas kamu Saya gak mau ya Susi Ini terjadi lagi Harusnya kamu bilang dong sama bu Hana Gimana peraturan di perusahaan kita Karena kalau ada satu tim yang ngerusak aturan perusahaan ini Bisa bubar semuanya Ngertinya kamu Ah iya bu saya mengerti Saya gak mau ya Adik kayak gini Maaf bu Gabby Sekali lagi Harusnya saya minta maaf dan ibu tidak seharusnya menyalahkan orang lain atas kesalahan saya Mungkin saya yang kurang paham dengan kebijakan kantor ini Oke oke Tapi tetep aja Bu Hana hari ini harus stay di kantor Sampai itu semua yang saya tugaskan selesai Dan saya minta itu segera Bu Susi saya minta maaf ya Sekali lagi akhirnya Bu Gabby marah-marah sama kamu gara-gara saya Dan menyalahkan kamu atas kesalahan saya Saya minta maaf Gapapa kok bu Hana Bisa dimaklumi Karena kan bu Hana memang belum terbiasa dengan peraturan di kantor ini Dan memang setiap perusahaan itu kan pasti peraturannya berbeda Iya kan Baik Saya kerja lagi ya Padahal jelas-jelas deadline aku masih lama Dan bu Gabby juga sebenernya bisa konfirmasi lewat telepon Tapi kenapa seolah justru hal sepele begini malah dipermasalahkan sih Apa mungkin Bu Gabby tidak menyukai keberadaan saya di kantor ini Terima kasih Terima kasih Hanya gelap Rosi sayang Ibu mau tanya sama Rosi Apa selama ibu ngasih les tambahan untuk Rosi Ada mata pelajaran yang Rosi masih kurang mengerti Sayang Ibu nggak bermasih marah sama Rosi Tapi ibu kecewa dan sedih sekali Karena nilai-nilai ujian Rosi hampir semuanya di bawah rata-rata kelas Cantik Apa ada yang Rosi pikirin? Rosi mikirin ayah bu guru Makanya Rosi nggak bisa konsentrasi belajarnya Rosi pengen ketemu sama ayah Rosi kangen banget sama ayah Ya Allah Kasian Rosi Ya udah Kalau gitu Nanti ibu akan kasih tau Bunda Rosi ya Sekarang Rosi senyum dong cantik Usulan yang akan saya angkat dalam edisi kewanitaan untuk bulan depan Itu adalah bagaimana wanita muslim memang diwajibkan untuk berhijab Seperti yang ibu lihat disini ada berbagai foto Dimana secara fashion juga sangat booming saat ini Dan juga sangat jelas diwajibkan Di Al-Quran surat Al-Azab ayat 59 Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Nah supaya pembaca majalah Zafir juga lebih nyambung Dan lebih lagi merasa bahwa mereka bisa memahami Saya rasa mungkin akan menjadi menarik Kalau kita angkat berbagai wanita-wanita muslimah Yang sudah berhijab Seperti Alisa Sunono, Shiren Sungkar, Melikus Lo Tolong ya untuk semua yang hadir di meeting hari ini Saya peringatkan saya paling gak bisa toleransi Apabila ada gambuan Pada saat kita lagi meeting seperti ini Apalagi bunyi telepon yang berdering Saya minta maaf Bu, saya lupa silent Ini tidak akan terjadi lagi Saya lanjutkan lagi ya Bu Susi, lanjutkan Baik Bu Sayang Bunyi ini Rosi gak bisa dijelaskan Coba Bu Guru telepon ayah Ya Allah Saya harus jelasin gimana sama Rosi Kalau itu semua jelas tidak mungkin Baik Baik Ibu coba telepon ayah Rosi ya Sekarang Rosi jangan menangis lagi dong Senyum dulu Siapa tahu aja Ayah yang di surga bisa jawab telepon ibu Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Rosi Waalaikumsalam Maaf Pak Benar ini Pak Bram Ayahnya Rosi Ya Ini dengan saya Eddie Bramantio Saya ayahnya Rosi Ada apa ya? Maaf Pak Bram Bukannya Pak Bram mengalami kecelakaan dan Pak Bram Ya Emang benar Saya sempat kena kecelakaan kemarin Tapi Alhamdulillah Saya baik-baik saja Alhamdulillah Musizat sekali ya Pak Bram Ya iya iya Jadi Ada apa yang bisa saya bantu ya Bu? Ada masalah dengan Rosi Iya benar sekali Pak Bram Ini ada kaitannya dengan Rosi Belakangan ini Perkembangan Rosi Sangat menurun Pak Itu berdampak dengan nilai-nilai Rosi Pak Nilai-nilai ujian Rosi di bawah standar kelas Padahal saya sudah memberikan les tambahan untuk Rosi Seperti yang Bapak minta Tapi menurut saya Itu masih kurang efektif untuk Rosi Pak Bram Ya udah Terima kasih informasinya ya Bu Nanti saya akan bicarakan dengan ibunya Rosi Dan kita akan memastikan kalau Rosi akan mendapat pelajarannya yang lebih baik lagi Dan perhatian sampai dia bisa membaik dalam pelajarannya dia Betul Pak Ada baiknya selain Rosi mendapat dukungan secara materi Rosi juga mendapat dukungan secara moral Karena saya rasa Fisikologis yang aman dan tenang Akan berdampak baik Pada perkembangan Intelijensi anak itu sendiri Pak Ya udah Terima kasih informasinya ya Bu Kita akan lakukan yang terbaik untuk Rosi Sama-sama Pak Bram Ini sudah menjadi tugas saya Pak Bram Saya rasa saat ini cukup sekian Pak Bram Assalamualaikum Waalaikumsalam Kasian Rosi Oke Mulai dari sekarang akuan pasti ini kalau Rosi mendapat Mendapat perhatian yang secukupnya Ini adalah tanggung jawabku sebagai ayahnya Ini adalah tanggung jawabku sebagai ayahnya Kamu ingat gak tadi notaris ngomong gimana Kalau surat kuasa itu bisa dirubah Jika Bram meminta langsung kepada saudara-saudara Tante Widya Karena Bram kan anaknya Tante Widya Iya benar Tapi ini semua udah terlalu lama Seharusnya kalau mau bikin surat kuasa itu sebelum Mama Widya meninggal Karena ini sekarang udah terlalu lama Kak Udah gak bisa lagi Tapi aku tetap gak mau tahu Gimana pun caranya aku akan tetap dapetin rumah itu Walaupun aku harus memaksa Mas Bram sekalipun Ya gak masalah Yang jadi permasalahannya sekarang Gimana caranya aku memaksa Mas Bram Iya Karin kakak tahu Makanya kamu jangan berbuat yang aneh-aneh dulu Karena kamu gak bisa berbuat apa-apa Kamu gak bisa ganti surat kuasa Atau kamu gak bisa bikin surat kuasa tanpa bantuan Bram Tapi bukan yang Bram udah kena taris ya Aduh Terus gimana caranya ya Gimana caranya supaya aku bisa memaksa Mas Bram Kasih surat kuasa itu Bram tunggu Aku mau ngomong serius sama kamu sekarang Sophie bisa gak setelah makan malam aku lagi capek ya Enggak bisa Aku mau ngomong sekarang juga Ada apa Sophie? Aku minta tolong sama kamu Supaya kamu lebih menghargai Karin istri kamu Dan kamu bersikap adil sama dia Adil? Adil soal apa? Coba kamu jelaskan sama aku Kenapa kamu balik nama rumah atas nama Tante Widya Ke atas nama Hana Maksud kamu apa? Kamu gak menganggap Karin sebagai istri kamu Tunggu dulu Ini maksudnya apa lagi nih? Hah? Oh aku tau sekarang Ini sekarang aku tau Ini semua pasti ulah kamu kan Karin Ya? Kamu sengaja bicara sebarangan Dan asal provokasi Sophie Dengan info ngaur kamu Yang kamu karang sendiri Ya kan? Kak, tuh kakak denger sendiri kan Pegam mas Bram ngomong seperti itu ke aku Giliran yang buruk-buruk itu pasti aku Baik-baik pasti Mbah Hana Itu jelas gak adil kan kak? Aduh aku pusing deh sama kalian berdua Bram aku mau kamu jelasin ke aku detail permasalahannya Mau jelasin soal apa? Soal rumah Kalau soal rumah aku sudah berusaha adil Dari awal aku sudah bicara dan jelasin sama kamu Karin Kalau rumah yang ditempatin Hana itu adalah hak Hana Karena diberi oleh Mama Aku justru berniat untuk memberi jatah rumah Bogor buat Karin Apa itu kurang adil? Dan asal kamu tau Sophie Asal kamu tau Aku sama sekali tidak mengambil apapun harta buat diriku sendiri Kok kamu gak cerita kak aku Kalau kamu kasih rumah Bogor itu ke Karin Dan kenapa kamu gak cerita-cerita kakak Karin Ini cerita dari siapa? Hah? Cerita dari siapa? Ya kalau soal itu beda dong Yang jadi bahasan sekarang adalah rumah yang ditempatin Mbah Hana Rumah yang di Jakarta Kalau Bogor lain lagi itu ceritanya Ya Allah Karin kakak itu bingung sama kamu Kamu tuh maunya apa sih? Kamu mau rumah itu buat bayi kamu kan? Dan Bram udah sengaja berniat baik ngasih rumah di Bogor buat kamu Kamu masih tetep mau rumahnya Hana Jujur aja Karin ya Kamu sengaja melakuin ini karena kamu mau mempersulit Hana Ya kan? Oke mas Terus aja terus Terus kamu selalu membela mantan istri kamu Kenapa sih mas? Kamu selalu mempersulit yang seharusnya jadi hak istri kamu Dan kamu juga tegas sekali menuduh aku serendah itu mas Sudahlah Karin sekarang kamu serahin sertifikat rumah itu Gak, gak akan Aku gak akan pernah serahin sertifikat itu ke kamu Aduh aku bingung udah sama kalian berdua Dari awal nikah sampai sekarang ribut melulu isinya pernikahan kalian itu Sofie tolong ya Kamu lihat sendiri kan aku sudah berusaha adil Dan aku minta tolong dari kamu kita selesaikan masalah ini secara adil Jangan pakai emosi Ya aku tau memang kadang-kadang Karin kelewatan Tapi aku yakin niatan Karin disini itu baik Itu semua untuk bayinya Dan kamu harus inget bro Itu bayi kamu juga Ini Finda jam segini kemana sih belum pulang juga Amin Tuh kakak takut tuh Ya untuk juga takut kamu Segini Maafin kita maafin kita maafin kita Maafin kita Kayak begini Emang kalian salah apa? Eh kalian kenapa sih ngelatiin papaku kayak begitu? Memang papa hantu apa? Soalnya Papa marah-marah terus Iya pak Papa sama mama kan lagi berantem Kita jadi takut pak di marahin sawah papa Astaghfirullahaladzim Aku baru sadar kalau sikap aku ini membuat anak-anak aku ketakutan dan terluka seperti ini Saya maafin papa ya Bapa gak ada niatan untuk membuat kamu dipetakut Maafin papa ya Iya pak Iya pak Bapa Bapa masih marah ya sama mama Iya Bapa masih marah ya sama mama Bapa gak marah sama mama Bapa juga gak bete kau sama mama Cuma Cuma papa itu khawatir sama mama Terlalu khawatir Karena mama sampai sekarang belum pulang-pulang Sekarang ini aja Gimana Kalau sekarang kita Kita tunggu mama Jangan MODERMAN Jangan mudah mama Jangan así jalan-jalan sink jalan-jalan Gak malam apa soalnya kita gak jalan-jalan Iya Ya ampun Cuma diajak jalan-jalan mereka senang Mereka benar-benar kehilang kebahagiaan Dan semua ini salah aku Tapi aku akan memperbaiki semuanya Aku akan membuat keluarga aku bahagia kayak dulu Bapak Kok Bapak diam aja Katanya kita mau jemput Mama Ayu Ayo Pak Ya itu mau jemput Ayo Sudah selesai Prinses Rosie Halo Bunda Assalamualaikum Bunda Bunda kapan pulang Rosie mau ditemenin belajar sama Bunda Buat ulangan besok Waalaikumsalam Prinses Suaranya manja banget Iya ini Bunda baru aja selesai Selesai tugas Bunda Ini bentar lagi juga mau pulang Kamu tungguin Bunda ya Emangnya tadi kamu juga gak nanya sama Bu Dewi Pas Les Untuk pelajaran ulangan besok kamu Gak mau pokoknya Rosie mau dijelasin sama Bunda Ya udah kamu tungguin Bunda ya Ya udah kamu tungguin Bunda ya Paling setengah jam lagi Bunda nyampe rumah Kita makan malem bareng Nanti kita sholat bareng oke Ya udah Rosie mau nungguin Bunda Eh Rosie sebentar ya sayang ya Jangan dimatiin sebentar Oh Ternyata kerjaannya mainan handphone Pantesan kerjaan ini di kantor gak selesai-selesai Bu Hana tolong dong Cek emailnya Jadi liat jadi tau Tugas-tugas apa yang harus dikerjain Tapi sekarang Sekarang Bu udah jam Lah Saya bilangnya kapan tahun depan Ya sekarang lah Kurang jelas Cek dan kerjakan Baik Bu Akan saya kerjakan Ya Allah Aku harus bilang apa sama Rosie Aku gak tega kalau harus mengecewakan Rosie lagi Tapi gimana pun juga Aku harus jelasin semuanya sama Rosie Dia berhak tau Dan aku gak mau semakin membuat Rosie kecewa lagi Halo Bunda Bunda lagi siap-siap ya Sayang Rosie Rosie Bunda minta maaf ya Sepertinya Bunda gak bisa pulang secepatnya Tapi kan barusan Bunda bilang Bunda mau cepat pulang Iya Bunda memang janji sama kamu pulang cepat Memang harusnya Bunda juga pulang cepat Cuman tiba-tiba Atasan Bunda itu memberi tugas lagi Dan Bunda harus selesaikan Ya udah Tapi kamu inget kan perjanjian kita Dengan pekerjaan baru Bunda Kamu harus jadi anak pintar Anak yang rajin Kamu belajar duluan Nanti Bunda janji Kalau Bunda nyampe rumah Bunda cek semua tugas-tugas kamu Dan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Tapi nanti ya sayangnya Bunda selesain dulu tugasnya Oke Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Ya fokus banget Pak Mama hebat ya Pak Bisa kerja disini Ya Pak pasti kue-kue ini buatan Mama deh Ih Nadia kangen banget rasanya Nadia pengen makan kue buatan Mama lagi Ya Pak Hanta juga kangen Pak Kalau kalian kangen sama kuenya Mama Gimana kalau Papa traktir kalian makan kue Hmm Mau 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 Tapi Papa Kita lagi ngikut Emangnya Papa udah punya uang Hmm Kalau suatu udah lah Nggak usah khawatir kamu Asal buat kamu senang Papa nggak bisa Hmm Sudah nggak usah dipikirin ayo Yes Makan gitu Nih Benar sayang Gitu deh Hehehe Papa cari Mama dulu Ya Tapi Papa janji ya Jangan berantem lagi sama Mama Iya Pak Misalnya kita mau punya Mama dan Papa yang rukun Anak-anak yang baik Papa sebenernya juga nggak mau marahan sama Mama kalian Bapak janji Bapak akan berbaik kehidupan Papa sama Mama Janji 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 Eh Makan Gi Bacara dulu ya Yang ini Yang ini Yang ini Si Yang ini Itu Temperaturnya yang pas ya Takutnya kalau nggak pas nanti ngembangnya nggak bagus Baik Coba sini saya lihat adonannya ya Kayaknya adonannya terlalu lembek deh Bapak mau bikin lagi yang baru di sini Ya Pikin lagi ya Tapi ini nggak apa-apa sih Saya benarin dulu Ya Saya beli kue di toko lain Rasanya enak Saya pengen kamu bisa bikin kayak gini Kamu ambil Kamu cobain biar kamu tau resepnya Tapi Pak Sorry Kalau gitu Saya suapin Silahkan Pak Ya Ada yang cari Kami pasti makin salah paham sama Pak Yudi Emang sebentar ya Pak Sayang Yuk Kita pulang yuk Ayo Ya Pak Tapi kan kita pengen yang ini Sayang dengerin Bapak pulang sekarang ya Ayo Apa marahan ya sama Mama Bukannya tadi Papa udah janji sama kita nggak bakal marahan lagi Apa nggak marahan ya Yuk Sekarang kita pulang ya Jangan dengerin Bapak pulang Ayo 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 Help me Sayang Tinggalin Papa sama Mama ya Sebentar Apa harus ngomong sama Mama Iya Pak Iya Pak Ma Kami keluar dulu ya Iya kita keluar dulu ya Ma Dadah Mama Ma Ma Maaf Hel aku nggak tahu kalau kamu akan betul Tadi aku sini mau jumpa kamu Ya aku mau perbaiki hubungan aku sama kamu Tapi nyatanya apa Aku cewa sama kamu Kan kamu salah paham Hel Tadi awalnya aku berjara sama kamu Aku percaya sama kamu Kalau memang kamu disini karena kealahin kamu Bukan karena tampang kamu atau nggak apapun itu Tapi sekarang ternyata aku salah Kamu disini karena tampang kamu Kamu tebar peswona ke semua orang Iya Helmy Kalau emang maksud kamu datang ke sini cuma mau menghina aku Berendahkan aku Pergi kamu dari sini Nggak suka aku lihat kamu disini Aku juga nggak mau ngeliat kamu kerja dengan cara seperti ini Tidak Afin bunda ya sayang Bu Hana Jangan sedih ya Bu Daripada ibu sedih Mendingan sekarang ibu kerjain tugas dari ibu Gabi Biar nanti ibu bisa cepat pulang deh Ya Bu Susi terima kasih atas sarannya Tapi saya nggak ngerti kenapa Bu Gabi Sangat keras ya sama karyawannya Padahal kan ini jam pulang kantor Kenapa nggak Nggak disuruh kerjain besok aja Iya sih Bu Memang Memang sudah terbiasa Dan adatnya memang seperti itu Bu Ibu cuekin aja Nggak usah dipikirin ya Bu ya Oke Maaf Bu saya mau nanya sesuatu lagi yang mungkin nggak ada hubungan sama urusan kantor Tapi Apa Ibu Susi Punya anak? Bu Saya punya anak satu Bu Perempuan Sekarang dia sudah remaja Oke Tapi Tapi maaf Status kita sama Bu Hana Sama-sama single parent Oh Oh Saya 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 ikut prihatin Bu Susi Mungkin pertanyaan saya berikut ini juga sedikit lancang Tapi Apa Bap Putri Ibu Susi Menerima Kondisi Ibu Susi Dengan pekerjaan seperti ini Memang Memang itu yang sering membuat saya sedih Kondisi dan keadaan seperti ini Membuat Putri saya banyak protes Banyak berontak Tapi Ya saya mesti bagaimana lagi Bu Hana Ini sudah menjadi pekerjaan yang harus saya hadapi Dan ini semua sudah jadi resiko saya 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 hanya tahu bahwa saya harus berjuang mati-matian Demi Putri saya 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 harus bertahan bekerja di sini Apapun keadaannya Dan Alhamdulillah Saya bisa beradaptasi Kunci buat saya Saya mencoba selalu berdoa Selalu ikhlas Dan Selalu membaca Bismillah setiap kali saya mau melakukan apapun juga Itu saja sih Bu Hana Terima kasih untuk sharingnya Bu Ya Sama-sama Ya Allah Lu bagaimana dengan aku sendiri dan Rosi Kalau aku harus setiap hari seperti ini Apa mungkin Rosi bisa menerimanya Terima kasih Kutemukan damai membaca sabdamu Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon Panjarkan cahaya di hidupku Tuhan ku percaya engkau pasti telah merencanakan yang Terima kasih 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 Terima kasih